Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun ini kita sangat bergembira ya Terutama bagi kaum santri atau kaum muslimin Dan pada umumnya rakyat Indonesia gitu Karena ada calon presiden dari kaum santri dan masyarakat kecil ya Masyarakat ya biasa bukan oligarki atau bukan pengusaha Namun adalah seorang santri dan seorang intelektual Yaitu pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhammad Iskandar Kedua-duanya ini merupakan alumni pondok pesantren Dan memang sejak masa muda di mahasiswa atau di kampus Itu aktif dalam organisasi Islam gitu Organisasi mahasiswa Islam Satu HMI, satu PMI gitu Dan tentu wawasan kebangsaannya sudah sangat luar biasa gitu ya Dan tentu sangat berwawasan kebangsaan Islam dan kebangsaan Dan membaca buku, kitab tentang intelektualisme gitu Tentang kebangsaan khususnya Indonesia Dan masyarakat dunia, masyarakat muslim sedunia gitu Ya itulah Anies Baswedan dan Gus Muhammad Iskandar Sejak mahasiswa mereka berdua aktif di kalangan organisasi Sebagai aktivis mahasiswa Dan tentu banyak prestasi-prestasi mereka di kampus gitu ya Dan juga Anies sendiri pernah menjadi seorang rektor di kampus Islam di Jakarta Pengalaman kedua tokoh ini sudah cukup mumpuni Karena sudah berbagai, sudah melewati berbagai macam tangga-tangga dalam pemerintahan gitu Jadi ada Anies Baswedan pernah menjadi seorang menteri Dan juga pernah menjadi seorang kepala daerah atau seorang gubernur Gubernur di ibu kota DKI Jakarta Dan Gus Muhammad Iskandar pernah menjadi menteri Dan pernah menjadi anggota DPR RI Bahkan wakil ketua DPR RI dan ketua partai PKB Jadi memang pengalaman kedua pasangan ini Satu kombinasi yang cukup bagus Dan cukup, apa namanya, cukup elegan Untuk menakodai kepemimpinan nasional Untuk mengayomi dan membangun rakyat Indonesia Namun, kadang kita menyayangkan ya Pasangan seorang santri ini Sebagian itu ada yang tidak mendukung Entah alasannya apa gitu Bahkan yang kita cukup kaget Beberapa orang yang dikategorikan ulama Atau Kiai itu malah mendukung Pasangan calon presiden dan wakil presiden Dari yang non santri Atau non intelektual muslim gitu Jadi Beberapa Kiai atau Habib itu Atau Apalah namanya Ustajat Dadakan gitu kan Atau Ustaz Dadakan Itu malah mendukung calon presiden dan wakil presiden Dari Kelompok sekuler gitu Ini bukan persoalan Namun kita sangat menyayangkan Kok bisa seperti itu Memang Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ini Tidak punya uang Mereka berdua bukan orang kaya gitu Sehingga Proses pencapresan Anies dan Muhammad ini Memang secara logistik Sangat minim Dan tersendat-sendat Namun Pendukung-pendukung Anies Muhammad ini Justru malah membesar Dan sangat militan gitu Bukan karena uang Atau logistik gitu Atau janji-janji jabatan gitu Ini cukup menarik juga Ketika umat Ketika rakyat itu Berani Mandiri Dan merdeka Dalam menentukan pilihan gitu Mereka tidak takut Diintimidasi Atau Diblokir ya Dan memang selama ini Umat di Indonesia Atau rakyat di Indonesia Pada umumnya itu Sebenarnya Dalam posisi tertindas Dalam posisi Kesusahan gitu ya Dan Terlihat memang Apa ya Rejim kali ini Tidak memperhatikan gitu Terlalu terlena Dengan situasi elit Elitisme Elitisme Dimana kumpulan oligarki Ada disitu gitu Nah kita Sangat menyayangkan Beberapa orang yang Mengaku Kiai Atau ulama Atau ustazah Itu Kok malah Mendukung Calon presiden Wakil presiden Yang Itu tidak memiliki Wawasan Islam Yang mendalam Wawasan Wawasan muslim Yang mendalam Dan luas Itu Sangat kita sayangkan Karena memang Bukan berarti Orang-orang muslim Harus menjadi presiden Tidak juga Namun Kali ini Kalangan muslim Atau Basis konstituen islam itu Punya dua putra Makota ini Yaitu Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Mereka telah melalui Perkaderan Keislaman Yang cukup mumpuni Dan tentu Perkaderan Kebangsaan Juga yang sangat Mumpuni Anies Seorang dosen Yang sangat Pasih Dan sangat Paham tentang Indonesia Karena dia membaca Buku Dia seorang dosen Dia seorang peneliti Jadi ketika kita diskusi Kepada Anies Tentang keindonesiaan Dia sangat Paham betul Dari sejarah Sangat detail Dari sejarah Indonesia Awal Prakemerdekaan Hingga Merdeka Dan hingga hari ini Dan masa depan Indonesia akan Kemana Lagi pula Kakek dari Anies Baswedan Ini adalah Seorang pahlawan Nasional Yang memang Banyak sumbangsinya Pengorbanannya Untuk membentuk Republik Indonesia Yang merdeka Dari penjajahan Begitu juga Dengan Gusmahimin Iskandar Dimana kakeknya Itu juga Seorang pejuang Sama seperti Anies Kakek dari Gusmahimin ini Salah satu Pendiri dari Ormas Islam Terbesar di Indonesia Yaitu Nahdlatul Ulama Nah ini juga Yang sangat kita sayangkan Ada yang katanya Sebagian orang NU Kok malah mendukung Orang di luar NU Padahal NU sendiri Secara Organisasi Kalau kita lihat Dasar-dasar Spirit Spirit Semangat dari Dirikanya NU Itu salah satu Adalah Memperjuangkan Tentang aspirasi Umat muslim Di Nusantara Atau di Indonesia Saat itu Dimana NU Punya paradigma Politik gitu Kitab-kitab Pikih siasa Itu juga Dipelajari Di kalangan Pesantrenah Datul Ulama Jadi sehingga Wajar Kalau kemudian Masyarakat NU Itu membentuk Partai politik Tahun 1955 Ada namanya Partai NU Dan suaranya Cukup besar Dan kemudian Pada era reformasi NU membentuk Partai yang namanya PKB Partai kebangkitan Bangsa Walaupun memang Tidak semua NU diwajibkan Ke partai PKB Namun Itu adalah Aspirasi Mayoritas Atau Ijma Para ulama NU Saat itu Jadi Doa-doa Para kiai Mendirikan NU Atau Apakah Karena politik NU Itu merupakan Perjuangan Umat Islam Terutama Di segmen Kalangan Tradisionalis Islam Namun Ya sayang Hari ini Entah mungkin Karena pragmatisme Kesulitan Ekonomi Atau Uang Ya mungkin Ada beberapa Orang yang Disebut Sebagai Kiai Habib Atau Ustazah Itu Malah mendukung Calon presiden Dan wakil presiden Dari luar Kalangan NU Atau dari luar Kalangan Ormas Islam Atau organisasi Islam Gitu Ini Sungguh Sangat Disayangkan Lagi-lagi Memang Katanya Ada kategori Ulama Suk Ulama Dunia Ulama Dunia Yang Takut pada Kekuasaan Yang Kadang Menjadi Penyembah Kekuasaan Ada Sebuah Hadis Nabi Yang Mengatakan Bahwa Ketika Ulama Masuk Di Istana Dan Dia Terjebak Kena Rayuan Dari Kekuasaan Maka Separuh Imannya Hilang Separuh Imannya Hilang Gitu Jadi Ini Adalah Renungan Sebenarnya Tahun 2024 Inilah Kalangan Muslim Punya Putra Mahkota Karena Selama Ini Presiden Indonesia Sebelumnya Itu Dari Kalangan Sekuler Dari Nasionalis Sekuler Nah Kali Ini Kita Mendapatkan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dari Kalangan Nasionalis Islam Atau Apa Namanya Kalangan Religius Itu Dari Basis Organisasi Islam Dan Sudah Saatnya Memang Perjuangan Umat Islam Itu Harus Kita Apresiasi Harus Kita Hargai Juga Karena Ormas Islam Itu Melakukan Perkaderan Dan Menjadi Pejuang Pejuang Kemerdekaan Indonesia Banyak Pengorbanan Yang Telah Dilakukan Oleh Para Pejuang Pejuang Dari Basis Kalangan Muslim Di Indonesia Dari Syarikat Islam Dari Muhammadiyah Dari Nahdlatul Ulama Nah Ini Banyak Sumbangsinya Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia Catatan Sejarah Tentang Hal Itu Sungguh Banyak Bisa Kita Dapatkan Di Arsip Arsip Nasional Dan Toko Buku Atau Di Internet Jadi Sungguh Disayangkan Jika Kedua Putra Mahkota Ini Kita Abaikan Karena 2024 Ini Adalah Momentum Satu-satunya Dimana Umat Islam Punya Apa Calon Pemimpin Yang Diusung Jadi Yang Dimaksud Dengan Pemimpin Muslim Itu Bukan Hanya Dia Berkat Tep Islam Karena Banyak Orang Berkat Tep Islam Tapi Tidak Mendalami Islam Tidak Ya Bisa Dibilang Islam KTP Banyak Ketika Mau Pemilihan Presiden Atau Pilkada Kalangan Sekuler Ini Yang Hanya Ber KTP Islam Tiba-tiba Datang Mendekati Ulama Atau Ustadz Atau Kiai Untuk Minta Dukungan Agar Terpilih Jadi Kasian Juga Umat Islam Hanya Dijadikan Pendorong Mobil Bogok Setelah Mobil Didorong Dan Jalan Pendorongnya Ditinggal Sudah 20an Tahun Begitu Dan Inilah Saatnya Ormas Islam Atau Konstituen Muslim Indonesia Memilih Putra Mahkotanya Yang Memang Organik Keislamannya Alami Keislamannya Dan Mereka Berdua Mempelajar Islam Dengan Lebih Dalam Dan Sungguh Sungguh Itulah Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Yaitu Anies Baswedan Dan Gus Mohamim Iskandar Semoga Kita Bisa Lebih Menggunakan Akal Sehat Dengan Jiwa Yang Tenang Dan Hati Yang Lebih Jernih Hati Yang Lebih Damai Saya Pikir Umat Islam Hari Ini Tidak Bodoh Dan Mereka Saat Ini Memang Banyak Yang Silent Mayority Karena Situasi Regime Hari Ini Sangat Otoriter Semua Orang Bilang Begitu Indeks Demokrasi Indonesia Hari Ini Sangat Turun Sehingga Wajar Jika Umat Jika Rakyat Indonesia Hari Ini Silent Mayority Dan Insya Allah Mereka Akan Memilih Anies Baswedan Dan Gus Mahaimin Iskandar Di TPS Nanti Sekian Teman-teman Saya Membahasnya Anda Menafsirkannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perubahan Salam Indonesia Selamat 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 Terima kasih telah menonton